Biasanya, ketika seorang murid mengajukan permintaan seperti itu kepada seorang murid pelayan, murid pelayan itu tidak akan menganggapnya serius. Ini karena murid resmi akan membutuhkan bantuan murid pelayan. Perintah langsung mungkin menyebabkan beberapa masalah, tetapi metode ini pasti akan efektif. Sekte 9 Langit Matahari Bulan seperti ini. Ini adalah aturan tidak tertulis, bahkan jika seorang murid resmi ingin berteman dengan seorang murid pelayan, murid pelayan itu tidak akan begitu bahagia. Jika mereka tidak berada di level yang sama, mereka tidak akan menjadi teman sejati. Lagi pula, yang satu adalah murid resmi dan yang lainnya adalah murid pelayan. Mungkin seorang murid pelayan akan sangat kuat dan kuat, tetapi jika dia benar-benar kuat, dia tidak akan menjadi murid pelayan. Tentu saja, ini bukan masalah mutlak, tapi ini normal. Kemungkinannya menjadi tidak normal sangat kecil, kurang dari satu dari seratus orang. Itu bahkan kurang dari satu dari seribu orang. Lagi pula, ada begitu banyak murid pelayan, bahkan jika ada satu dari seribu, masih banyak dari mereka. Kincuan memandang Fang Yuanjian dan tersenyum, saya Kincuan, jadi kita adalah teman. Fang Yuanjian tersenyum dan mengangguk, Eh, lumayan. Bagaimana dengan ini, ku dengar kamu bisa menanam rumput huayang dan anggrek giok. Kamu juga bisa membantuku menanamnya. Jangan khawatir, kamu akan mendapat banyak manfaat. Manfaat apa? Kincuan tersenyum dan bertanya. Fang Yuanjian memikirkannya, mari kita bagi 50 per 50. Saya akan menyediakan benih dan Anda membantu saya menumbuhkannya. Ketika saatnya tiba, kita akan membaginya. Bagaimana dengan itu? Itu bekerja. Kincuan memikirkannya dan mengangguk. Kincuan bisa menanamnya, tapi dia kekurangan benih. Jika dia punya benih, itu akan bagus. Menumbuhkan satu sama saja dan tidak akan menjadi masalah baginya untuk tumbuh lebih banyak. Tidak buruk, tidak buruk. Kamu pasti temanku. Kalau begitu, kapan aku bisa kembali untuk mengambil rumput huayang? Ku dengar kamu telah menanam banyak. Aku ingin tahu apakah kamu bisa memberiku beberapa sekarang. Kincuan tersenyum. Meskipun dia sudah menebaknya, dia benar-benar berpikir bahwa pihak lain akan memberinya benih dan membiarkan dia membantunya menanamnya. Tapi sekarang sepertinya pihak lain ada di sini untuk makan gratis. Tapi kalau dipikir-pikir, benih rumput huayang bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki sembarang orang. Jika kamu tidak memberiku bijinya, bagaimana aku bisa memberimu rumput huayang? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Benih, apakah kamu tidak membawa banyak? Bagaimana dengan ini? Aku akan meminjamkannya kepadamu. Setelah kamu menanam benih, aku akan mengembalikannya kepadamu, kata Fang Yuanjian dengan serius. Zhao Yuyun berdiri di belakang Square Sword dengan senyuman di wajahnya. Dia sangat senang melihat Kincuan dipermalukan. Setidaknya untuk saat ini, dia merasa bahwa Kincuan benar-benar tidak bahagia, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya suka melihat Kincuan marah tapi tak berdaya. Kincuan melihat tindakan terang-terangan pihak lain untuk menyambar pakaiannya, tapi dia tidak terlalu marah. Dia hanya tidak menganggap serius orang-orang ini. Bec ini milikku, kata Kincuan. Aku tahu, itu sebabnya aku meminjamkannya padamu. Setelah kamu selesai mengolahnya, aku akan mengembalikannya padamu, kata Fang Yuanjian. Aku bisa meminjamkannya padamu, tapi ada bunganya, kata Kincuan. Tentu saja. Bagaimana dengan ini? Saya akan mengambil satu dan kemudian saya akan mengembalikan kalian berdua, tidak tiga. Bagaimana dengan itu? Fang Yuanjian tersenyum lagi. Jika satu benih berhasil dibudidayakan, seseorang dapat memanen sepuluh benih. Fang Yuanjian meminjamkan satu benih kepada Kincuan dan mengembalikan tiga benih, jadi dia masih memiliki tujuh benih tersisa. Kincuan tersenyum, tentu, tetapi Anda harus tahu bahwa tingkat kelangsungan hidup tidak tinggi. Terkadang, banyak dari mereka yang mati. Terkadang, semuanya mungkin mati. Aku tahu, aku percaya padamu. Aku tahu tidak ada rumput huayang yang kamu tanam mati. Fang Yuanjian sangat bangga. Dia hanyalah seorang murid pelayan, jadi mengapa dia mengatakan begitu banyak hanya untuk membuat kehadirannya diketahui. Kalau saya bilang mati, ia mati. Apa yang kamu tahu? Kincuan berkata dengan sedih. Kincuan pasti tidak akan menanamnya untuk Fang Yuanjian. Fang Yuanjian bisa datang ke sini dan mengatakan apapun yang dia inginkan dan Fang Yuanjian bisa mengabaikannya. Kemudian, dia bisa mengatakan bahwa rumput huayangnya tidak berhasil dibudidayakan dan mereka semua mati. Kemudian, dia bahkan bisa meminta benih yang dia berhutang padanya. Sikap Kincuan membuat Fang Yuanjian benar-benar tidak senang, tetapi pada akhirnya, dia menahannya. Dia tersenyum dan berkata, Baiklah, apapun yang Anda katakan. Bagaimana dengan ini? Saya tidak akan meminjamkan Anda terlalu banyak. Saya akan meminjamkan Anda 10 biji. Jika Anda mengolahnya dengan baik, tidak ada yang akan menimbulkan masalah bagi Anda. Ketika saatnya tiba, saya akan mengembalikan 30 biji dengan bunga. Kincuan menganggup dan menyaksikan Fang Yuanjian dan yang lainnya pergi. Kincuan bisa beristirahat sebentar. 10 bulan. Setelah 10 bulan, Kincuan tidak akan memberi Fang Yuanjian satu benih pun, dia juga tidak akan memberinya satu pun rumput huayang. Sudah cukup baik bahwa dia tidak memukulinya. Zhao Yuyun tidak senang karena Kincuan tidak dipukuli. Dia meremehkan kompromi Kincuan. Lagi pula, Kincuan bisa dikatakan sebagai orang yang sangat penting di Fang Yuanjian. Sekarang, jika Kincuan meminta Fang Yuanjian untuk mengusir Zhao Yuyun, itu tidak akan sulit. Oleh karena itu, Zhao Yuyun sangat tidak senang, seolah-olah dia telah memakan kotoran yang kotor. Namun, dia juga merasa bahwa dia pasti merasa jijik pada Kincuan. Kincuan sebenarnya bisa menemukan alasan untuk menolak Fang Yuanjian. Misalnya, semua benih adalah milik Hundred Flower Palace dan dia tidak memilikinya, jadi dia tidak dapat meminjamkannya kepadanya. Tetapi jika itu masalahnya, Fang Yuanjian pasti akan mempersulitnya. Dia tidak takut dengan kekuatannya, tetapi dia mencoba memahami kehidupan, keberadaan seekor ikan kecil. Karena itu, dia memilih untuk menunda. Dia sudah berada di sini selama 10 bulan. Dalam 10 bulan lagi, itu akan berakhir. Mungkin saat itu, dia akan mampu menerobos ke alam wargot. Dia berkultivasi dan bertani. Ketika dia bebas, dia akan pergi ke perpustakaan untuk membaca. Ini adalah hak istimewa yang diberikan Permaisuri Kian kepadanya. Tentu saja, ketika dia punya waktu, dia akan pergi makan bersama Permaisuri Kian dan berjalan-jalan. Hari-harinya biasa saja dan tanpa beban. Dia melepaskan banyak hal, termasuk keluarganya. Penggarap, terutama pada tahap ini, harus melepaskan banyak hal. Itu tidak memotong mereka, tetapi mereka harus melepaskannya. Lagi pula, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Ketika dia bisa mengambilnya di masa depan, dia pasti tidak perlu melepaskannya. Keluarganya adalah yayasannya. Tapi untuk saat ini, dia hanya bisa membiarkan mereka pergi. Keluarganya baik-baik saja, begitu pula saudara perempuannya. Tidak akan ada perubahan dalam jangka pendek. Selain itu, dia memiliki bendera abadi lima elemen. Tidak sulit baginya untuk kembali. Tapi sekarang, dia sedang melatih dirinya sendiri, jadi tidak cocok baginya untuk bertemu terlalu banyak orang. Lagi pula, Permaisuri Kian telah melupakannya. Oleh karena itu, sampai batas tertentu, berinteraksi dengan Permaisuri Kian akan memberinya keuntungan. Kultifasinya juga berkembang dengan mantap. Tubuh Gritsun Diamond-nya sudah berada di level ke-8. Dalam 3-5 bulan, dia akan mampu mencapai level ke-9. Saat itu, dia akan menjadi wargot setengah langkah. Kemudian, dia bisa mencoba menerobos ke alam wargot. Kincuan masih sedikit bersemangat. Ini adalah alam wargot. Baginya, ini adalah harapan besar. Alam wargot adalah awal yang lain. Itu adalah awal dari sebuah lingkaran. Wargot bisa menjadi yang terbawah, tapi wargot juga bisa menjadi penguasa. Alam wargot sangat besar. Kincuan percaya bahwa begitu dia mencapai alam wargot, dia pasti akan menjadi salah satu yang terkuat. Dia percaya pada dirinya sendiri. 2562 Di dalam formasi, Kincuan perlahan menghembuskan seteguk udara keruh. Dia perlahan membuka matanya, dan seberkas cahaya keluar dari matanya, tetapi kembali normal dalam sekejap. Dia masih selembut angin, seolah-olah dia adalah orang yang tidak berkultifasi. Tubuh berlian sarjana besar, selesaikan tahap ke-9. Alam wargot setengah langkah. Dia akhirnya berada di wargot realm setengah langkah. Dia hanya selangkah lagi dari apa yang disebut wargot realm. Ya, setengah langkah. Meskipun disebut setengah langkah wargot realm, satu langkah setara dengan satu langkah ke wargot realm. Namun, setengah langkah ini bisa dijelaskan dengan satu kata. Begitu dekat, namun dunia terpisah. Setengah langkah ini secara permanen dapat memblokir 99% dari alam wargot setengah langkah. Bahkan 1 dari 100 wargot setengah langkah pun tidak bisa memasuki alam wargot. Setiap wargot adalah raja dari alam wargot setengah langkah. Oleh karena itu, setiap wargot adalah seorang jenius di antara para jenius. Lagi pula, mereka yang bisa mencapai alam wargot setengah langkah adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Mereka adalah 1 dari 100 ribu, 1 dari sejuta. Setengah langkah wargot realm adalah langkah yang sangat penting bagi kincuan. Begitu dia mencapai langkah ini, dia bisa mulai mempersiapkan wargot realm. Kebanyakan orang mengandalkan keberuntungan untuk menerobos ke alam wargot. Namun, mereka yang memiliki warisan dan sumber daya yang kuat merupakan pengecualian. Mereka memiliki teknik rahasia mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyebarkannya. Kekuatan semacam ini bisa bertahan lama karena bisa menjamin kelangsungan kekuasaan keluarga. Itu tidak tergantung pada keberuntungan atau keberuntungan. Ini juga merupakan sumber daya dari kekuatan besar. Banyak orang mengandalkan bakat dan keberuntungan untuk mencapai posisi mereka. Mereka tidak tahu seberapa jauh mereka bisa pergi. Bahkan jika keberadaan seperti itu kuat, generasi berikutnya mungkin akan mengalami kemunduran. Setiap generasi akan lebih buruk dari sebelumnya, dan mereka akan menurun. Ini adalah aturan banyak kekuatan dan keluarga. Misalnya, sebuah dinasti akan runtuh setelah periode kemakmuran yang panjang. Ini aturannya. Bahkan jika mereka memiliki warisan, mereka tidak dapat menghentikan keturunan mereka untuk gagal memenuhi harapan. Itu tidak berarti bahwa memiliki warisan akan menjamin kemakmuran jangka panjang. Melihat sejarah, bisa dikatakan bahwa tidak ada yang namanya kemakmuran yang panjang karena tidak sesuai dengan kaidah perkembangan. Kincuan sekarang berada di alam wargot setengah langkah. Binatang berharga miliknya semuanya berada di alam wargot tingkat kedua. Alam wargot dibagi menjadi 10 bintang dan 13 level. Tingkat ke-13 adalah ranah, dan bintang adalah kualitasnya. Semakin tinggi bintangnya, semakin kuat wargot dari alam yang sama. Bintang menentukan seberapa jauh wargot bisa pergi. Dia telah melihat semua binatang berharga kincuan, dan yang memiliki bakat bawaan tertinggi adalah bayi naga. Orang ini bukan hanya 10 bintang, tetapi bintangnya juga emas. Binatang harta karun dan gajah naga emas bumi adalah eksistensi bintang 8 setengah, yang sudah sangat menakutkan. Di antara seniman bela diri, bintang 2 adalah norma, bintang 4 sangat bagus, bintang 5 adalah jenius, dan untuk bintang 6 ke atas, itu sangat menantang surga. Tak satu pun dari binatang jinak kincuan yang lebih rendah dari 6 bintang. Mereka semua 8 bintang ke atas. Kincuan berpikir tentang bagaimana dia bisa mendominasi dunia hanya dengan beberapa binatang jinak di masa depan. Namun, kincuan tahu bahwa dia terlalu banyak berpikir. Dia hanya memikirkannya. Seperti kata pepatah, selalu ada seseorang yang lebih baik dari Anda di luar sana. Dia harus jelas tentang dirinya sendiri. Sebelum dia menyadarinya, 5 bulan telah berlalu. Rumput huayang gelombang kedua tumbuh dengan sangat baik. Hari-hari sangat damai dan tidak ada yang datang untuk mengganggunya. Ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan minum dengan Wang Dali dan yang lainnya. Fang Yuanjian juga datang beberapa kali. Setiap kali, dia akan melihat rumput huayang dengan gembira. Sikapnya terhadap kincuan juga sangat baik. Ini membuat Zhao Yuyun sangat tidak senang. Seolah-olah dia tidak disukai. Kincuan menganggapnya lucu. Dia sekarang memiliki mentalitas permainan. Lagi pula, apakah itu Zhao Yuyun atau Fang Yuanjian? Di mata kincuan, mereka sama sekali bukan ancaman. Mungkin ini karena mereka berdiri di posisi yang berbeda. Perbedaan ketinggian menentukan pandangan hidup, mentalitas, dan sikap seseorang. Zhao Suo dan Tong Ganglang juga minum dengan kincuan ketika mereka tidak melakukan apa-apa. Kincuan tidak menolak siapapun. Lagi pula dia bosan. Selain itu, karena dia ingin merasakan hidup, dia akan berbaur dengan mereka dan diam-diam menjadi orang yang berpikir dan mengalami. Ketika Zhao Yuyun melihat kincuan minum dengan Yang Suo dan Tong Ganglang, dia tentu saja tidak senang. Dia pergi untuk mengadu ke Fang Yuanjian lebih dari sekali, mengatakan bahwa kincuan adalah seorang pengkhianat. Fang Yuanjian tidak ingin kincuan dan Tong Ganglang menjadi dekat. Kedua murid resmi itu tidak rukun, tetapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa kepada yang lain. Dia sangat takut kincuan akan bergabung dengan Tong Ganglang. Jika itu terjadi, apa yang harus dia lakukan? Jatuh cinta dengan Tong Ganglang. Untungnya, kincuan tidak terlalu dekat dengan Tong Ganglang. Sudah lima bulan, dan Fang Yuanjian tidak berani memaksa kincuan melakukan apapun. Jika dia memaksa kincuan terpojok dan meminta Tong Ganglang untuk mengincarnya, itu tidak akan sia-sia. Bahkan sekarang, Fang Yuanjian masih memikirkan rumput huanyang. Dalam benaknya, kincuan tidak akan berani untuk tidak memberinya rumput huanyang. Kincuan tidak berkultivasi lagi. Sebelum dia menerobos ke level wargot, dia perlu bersantai. Dia telah bekerja keras dan berkultivasi, jadi lebih baik bersantai. Mengambilnya kembali berarti bertarung dengan lebih banyak kekuatan. Lebih tergesa-gesa, lebih sedikit kecepatan. Jika dia melepaskan, dia akan mendapatkan lebih banyak. Oleh karena itu, kincuan minum, mengobrol, dan merawat jamu. Dia tidak melihat permaisuri kian selama lebih dari 20 hari. Dia telah menerobos dalam pengasingan, dan sekarang setelah dia keluar, dia secara alami harus pergi dan memberitahu permaisuri kian. Melihat kincuan, permaisuri kian tersenyum. Setelah tidak melihat kincuan selama lebih dari 20 hari, dia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, yang membuatnya bingung. Sekarang dia melihat kincuan, perasaan itu hilang, yang membuatnya merasa aneh. Aku menerobos. Permaisuri kian memandang kincuan dan tersenyum. Dengan kekuatannya, dia secara alami dapat melihat melalui kincuan. N, aku menerobos. Aku merindukanmu. Kincuan tersenyum. Omong kosong. Permaisuri kian memelototinya. Kincuan sudah terbiasa. Kulitnya cukup tebal di depan permaisuri kian. Plus, dia telah meminta satu yard setelah mengambil satu inci. Hubungan antara mereka berdua sedikit membaik. Semua orang mengatakan bahwa gadis yang baik takut pada pria yang lengket, terutama pria yang tidak dia benci. Jika dia memiliki kesan yang baik tentang dia, maka dia akan semakin takut. Kincuan memiliki pemahaman yang baik tentang kecepatan. Dia akan berhenti ketika itu tepat. Setelah mengenal makhluk yang menakutkan, kemampuannya untuk terbiasa dengannya sangat kuat. Pertama kali, dia akan terkejut dan bereaksi intens. Dia tidak akan bisa menerimanya. Kedua kalinya akan sama, tetapi tidak akan sekuat yang pertama. Hal-hal tidak akan terjadi lebih dari tiga kali. Ketiga kalinya, dia akan runtuh, atau dia akan berubah. Misalnya, dia tidak akan begitu melawan, atau setidaknya sikapnya akan berubah. Kincuan tidak melakukan apa-apa. Dia masih memegang tangannya dan makan. Kadang-kadang, dia akan memeluknya, tapi itu sangat sopan. Pelukan ini sangat terampil. Itu harus sopan. Dia harus memahami waktu dan tempat, dan dia harus mencocokkan kata-katanya. Misalnya, Kincuan pernah mengatakan bahwa dia merindukannya dan rumahnya, jadi dia memeluknya dengan lembut. Permaisuri Kian tidak banyak menolak. Yang mengejutkan Kincuan adalah dia memeluk pinggangnya dengan lembut dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat itu, diam lebih baik daripada kata-kata. Tidak perlu berbicara. Apapun yang dikatakan tidak perlu. Momen ketenangan itu, bersama dengan suasana dan suasana yang indah, sungguh sangat bagus. 2563 Kincuan, Terima kasih, Permaisuri Kian berkata dengan lembut dipelukan Kincuan. Kenapa kamu berterima kasih padaku? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Aku bisa merasakan semua yang kamu miliki untukku. Meskipun aku tidak dapat mengingat apa yang kamu katakan, aku dapat mengatakan bahwa perasaanmu kepadaku adalah nyata, kata Permaisuri Kian sambil tersenyum. Kamu sangat cantik, pria manapun di posisiku akan nyata. Bagaimana menurutmu? Kincuan memikirkannya dan berkata, Permaisuri Kian menggelengkan kepalanya. Aku tahu apa yang kamu katakan. Aku tidak menentang cinta, tapi aku harus bisa menerimanya. Jika aku bisa menerimanya dan membohongi mataku, maka itu nyata. Itu nyata bagiku. Bagaimana menurutmu? Kincuan memikirkannya dan mengangguk. Itu benar. Permaisuri kecilku Kian adalah seorang filsuf. Itu alasan yang bagus. Apakah kamu berbicara dengan wanitamu seperti itu? Permaisuri Kian tersenyum pada Kincuan. Kincuan terkekeh. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu adalah wanitaku lagi? Petik 2 Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Permaisuri Kian menutup matanya dan tersenyum. Saya pikir saya lakukan. Ayo pergi ke sana dan melihat-lihat. Kamu belum melihat dunia ini dengan jelas. Mungkin aku juga belum. Dunia ini sangat rumit, sangat rumit, kata Permaisuri Kian dengan lembut. Mengapa kamu begitu sentimental? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dunia ini sangat berbahaya, sama seperti dunia hewan. Banyak hewan memiliki musuh alami, dan hidup mereka selalu dalam bahaya, kata Permaisuri Kian dan berhenti sejenak. Kincuan tenggelam dalam pikirannya. Kian Fei melanjutkan, dunia manusia mungkin tampak berada di puncak, tetapi paling banyak hanya dapat dianggap sebagai salah satu yang teratas. Atau bisa juga dikatakan bukan puncak di tempat tertentu pada saat tertentu. Kincuan memikirkan gadis kecil dengan buah dao, wanita misterius, roh yin dunia ini, dan keberadaan beberapa setan dan hantu aneh. Ada juga Kincuan yang memikirkan istana naga iblis sembilan surga dan yang lainnya. Dunia di sini tampaknya tanpa pemimpin, dan ikan serta naga bercampur menjadi satu, tetapi sekarang dia mendengar kata-kata Permaisuri Kian, manusia mungkin tidak memiliki keuntungan. Kincuan memikirkan pertemuan ajaibnya dengan Cu Si dan Kingsu. Itu bukan mimpi, tapi tempat khusus dan prasasti batu khusus. Tampaknya situasi kuil wanita misterius agak canggung. Mereka tidak bisa memulihkan ketertiban, dan itu masih kacau. Status kuil wanita misterius sangat tinggi, tetapi mereka masih tidak dapat menjaga ketertiban. Saya merasa tempat ini sangat damai dan tenang, kata Kincuan sambil tersenyum. Itu karena kamu masih memiliki posisi itu. Selain itu, Sekte Sembilan Langit Matahari Bulan kita berada di bawah dan telah menurun untuk waktu yang lama. Dulu, Sekte Sembilan Langit Matahari Bulan sangat mulia, sangat mulia, dan bisa dikatakan sebagai salah satu eksistensi teratas di dunia ini. Sayangnya, itu telah menurun selama seribu tahun, dan itu dua tahun yang lalu. Permaisuri Kian menggelengkan kepalanya. Kincuan tahu bahwa inilah yang telah didengar Permaisuri Kian. Lagi pula, sudah berapa lama Permaisuri Kian berada di sini? Berapa umurnya? Jadi ada beberapa hal yang hanya dia dengar dari orang lain. Mungkin itu tidak terlalu misterius. Untuk hal-hal yang terjadi di masa lalu, seseorang tidak hanya dapat melihat catatan sektanya sendiri, karena terkadang ada banyak kesombongan yang terlibat. Seseorang tidak hanya dapat melihat catatan sekte lain, karena pihak lain mungkin menyombongkan diri di mana-mana. Namun, dari catatan sejarah banyak sekte, terlihat bahwa yang tercatat semuanya ahli. Itu pasti keberadaan yang kuat, keberadaan yang mulia. Kamu harus bekerja keras dan bersiap, kata Permaisuri Kian dengan serius. Kecelakaan sering terjadi di sini. Bahkan jika kamu seorang murid pelayan, kamu tidak bisa mengendur. Aku tahu, kamu sangat peduli padaku. Kincuan memandang Permaisuri Kian, dan hatinya menghangat. Siapa yang peduli padamu? Oke, ayo kembali. Permaisuri Kian menarik Kincuan kembali. Saat ini, di mata orang luar, keduanya tidak berbeda dengan pasangan. Dalam perjalanan pulang, mereka tidak mengetahui bahwa mereka berdua terlihat bergandengan tangan. Itu bukan hanya satu orang, tetapi banyak orang. Mereka telah melakukan misi bersama dan telah melihat mereka ketika mereka lewat. Siapa selir Kian? Dia adalah master istana seratus bunga, wanita tercantuk di sekte bulan sembilan langit. Dia adalah Dewi yang misterius dan mulia. Seorang Dewi yang tidak pernah berhubungan dengan pria manapun. Banyak orang mengaguminya, tetapi tidak satupun dari mereka bisa masuk ke matanya. Juga tidak ada berita tentang permaisuri Kian dan laki-laki. Tidak ada rumor sama sekali. Dia hanya seorang wanita ketat yang tidak memiliki laki-laki di sekitar. Semakin dia seperti itu, semakin banyak pria yang tidak berani mendekatinya. Identitas, status, kekuatan, dan penampilan yang tak tertandingi. Karenanya, hampir tidak ada pria yang tega mengejar dan mengaku. Tapi apa yang mereka lihat sekarang? Seorang pria muda dengan pakaian pelayan sedang memegang tangan permaisuri Kian. Sangat cepat, orang mengenali Kincuan. Murid pelayan ini dipanggil oleh permaisuri Kian. Dia menumbuhkan rumput huayang dan anggrek jadeite, begitu banyak orang yang tahu tentang dia. Mereka tahu bahwa dia dipanggil oleh permaisuri Kian, tetapi mereka tidak menyangka bahwa seorang murid pelayan dapat memasuki mata permaisuri Kian. Permaisuri Kian dan Kincuan tidak menyangka akan bertemu seseorang di tempat terpencil seperti itu. Namun, Kincuan tidak merasakan apa-apa. Permaisuri Kian juga sangat tenang. Dia tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Jadi, dia pergi begitu saja. Meninggalkan banyak seruan. Banyak orang bahkan merasa hati mereka hancur. Mereka menyesal karena tidak mengumpulkan keberanian untuk mengaku. Jika seorang murid pelayan bisa mendapatkan kecantikan, maka sebagai murid resmi, itu tidak akan menjadi masalah. Banyak orang berpikir begitu. Penatua muda yang memimpin kelompok murid yang merasa ingin muntah darah. Dia adalah seorang penatua muda. Statusnya jauh lebih tinggi daripada seorang murid pelayan seperti Kincuan. Jika dia mengejarnya sekarang, dia seharusnya bisa merebut bayaran dari murid pelayan itu. Hari berikutnya. Berita ini menyebar dengan cepat. Jika hanya satu orang, dia mungkin tidak berani menyebarkannya. Namun, itu adalah sekelompok orang. Dalam hal ini, itu tidak dapat dicegah. Selain itu, Permai Surikian dan Kincuan tidak memberitahu pihak lain untuk tidak mengatakannya. Dengan begitu banyak orang, sulit untuk menyelidikinya. Ini karena begitu berita ini menyebar, itu akan menyebar kemana-mana. Ketika saatnya tiba, tidak mungkin untuk mengetahui dari mana asalnya. Setiap orang memiliki potensi untuk bergosip. Jika mereka tidak bergosip, maka bisa dikatakan bahwa berita itu tidak cukup menarik. Di Sekte Sembilan Langit Sun Moon, berita bahwa Permai Surikian memiliki seorang pria, dan seorang murid pelayan pada saat itu. Kabar ini tentu sangat mengejutkan. Itu menimbulkan sensasi. Berita ini tidak bisa disembunyikan bahkan jika mereka mau. Saudaraku, kerja bagus. Aku terkesan. Wang Dali tidak bisa membantu tetapi mengacungkan jempol pada Kincuan saat dia minum. Kincuan tahu apa yang dibicarakan Wang Dali. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tidak menjelaskan apapun. Sekarang, tidak ada yang datang mencari masalah dengan Kincuan. Ini karena pengaruh Permai Surikian. Mereka tidak takut pada Kincuan. Dia hanya seorang murid pelayan. Namun, Permai Surikian adalah Nyonya Kuil Centaurea. Nyonya Kuil Centaurea adalah salah satu dari sembilan kuil di Sekte Sembilan Langit Sun Moon. Dia memiliki status yang sangat tinggi. Untuk dapat mencapai posisi ini, seseorang harus memiliki kekuatan dan metode yang mengerikan. Meskipun Permai Surikian belum lama menjadi Nyonya Kuil Centaurea, itu juga tidak singkat. Dia sudah memantapkan dirinya. 2564 Hari-hari berlalu dengan damai. Rumput huayang telah matang dan berbiji. Sepuluh bulan lagi telah berlalu. Kincuan masih berada di alam setengah langkah wargot. Dia tidak berusaha menerobos. Dia masih menjalani kehidupannya yang damai. Hari ini, seseorang datang. Fang Yu Jian. Zhao Yu Yun. Orang-orang ini memiliki hidung yang bagus. Seolah-olah mereka mencium hari ketika rumput huayang menjadi dewasa. Mereka datang tepat waktu. Kincuan, kami di sini, kata Fang Yu Jian dengan gembira. Nada bicaranya sangat familiar. Dia telah berada di sini beberapa kali dalam 10 bulan terakhir. Setiap kali, dia hanya akan datang dan melihat-lihat. Kincuan tersenyum. Ada apa? Fang Yuan Jian tertegun. Pada saat ini, Zhao Yu Yun berbicara. Kincuan, apakah kamu tidak tahu mengapa Tuan Muda Fang ada di sini? Rumput huayang telah matang dan menghasilkan benih. Tuan Muda Fang kita ada di sini untuk mendapatkan benih. Kincuan memandang Zhao Yu Yun. Orang seperti ini dapat ditemukan di mana-mana, dan tidak akan pernah ada kekurangannya. Ketika beberapa orang ingin melakukan sesuatu tetapi terlalu malu untuk mengatakannya, atau karena status mereka, sulit untuk mengatakannya, orang seperti Zhao Yu Yun adalah antek-antek terbaik. Orang seperti dia akan dibenci oleh semua orang. Bahkan orang-orang di pihak mereka sendiri akan membenci mereka. Namun, orang seperti dia sangat berguna dan tidak bisa hidup tanpa dia. Ini juga alasan mengapa orang seperti dia pandai menyanjung orang. Setiap orang memiliki harga dirinya sendiri. Semua orang suka disanjung. Kincuan bahkan tidak melihat Zhao Yu Yun. Seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dia menatap Fang Yu Jian. Kenapa kamu mencariku? Sudah hampir dua tahun. Banyak orang tahu tentang temperamen riang Kincuan dan telah melihatnya sebelumnya. Tapi bagaimanapun, dia hanyalah seorang murid pelayan. Banyak orang tidak terlalu memikirkannya. Jika dia adalah murid resmi, temperamen seperti ini akan sangat bagus. Namun, jika itu adalah murid pelayan, itu akan menjadi aneh. Banyak orang bahkan akan berpikir bahwa Kincuan berpura-pura. Lagipula, jika Anda bukan pejuang yang kuat, Anda tidak boleh berpura-pura menjadi pejuang. Namun, tidak ada murid pekerja serabutan yang berani memprovokasi Kincuan. Seringkali, tidak ada yang berani memprovokasi para murid resmi. Lagipula, seseorang yang bisa menumbuhkan rumput huan yang cepat atau lambat akan menjadi murid resmi. Terlebih lagi, jika dia bisa berguna di masa depan, kemungkinannya sangat tinggi. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang cukup bodoh untuk memprovokasi Kincuan. Tidak perlu untuk itu. Tapi saat ini, Fang Yuan Jian sedang dalam suasana hati yang buruk. Kincuan membuatnya sangat tidak bahagia. Tidak peduli seberapa Kincuan, bahkan jika dia menjadi murid resmi di masa depan, dia akan tetap menjadi petani ramuan spiritual. Menjadi murid resmi penanaman ramuan roh mungkin tampak mulia, tetapi pada akhirnya, itu masih menanam ramuan roh dan melayani orang lain. Itu mungkin tampak mulia, tetapi itu hanya melayani orang lain. Fang Yuan Jian tidak ingin menjadi murid resmi yang bertugas menanam tumbuhan spiritual. Kincuan, ada apa? Apakah kamu lupa apa yang kamu janjikan padaku? Kata Fang Yuan Jian sambil tersenyum. Zhao Yu Yun sangat marah. Sebelumnya, dia telah diabaikan oleh Kincuan sampai hampir muntah darah. Saat dia hendak mengutuk dengan keras, Fang Yuan Jian mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Kincuan tersenyum, aku tidak lupa. Lalu, apakah kamu memberiku bijinya? Fang Yuan Jian tersenyum. Kincuan menggelengkan kepalanya, bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak bisa. Petik 2. Apa yang sedang terjadi? Fang Yuan Jian tidak mengerti. Benih yang kupinjamkan padamu tidak tumbuh setelah aku menanamnya. Maafkan aku. Kincuan berkata dengan malu. Uh. Beberapa orang Fang Yuan Jian menyembur. Mereka tidak bisa menahannya. Mereka tidak tahu apakah mereka marah atau geli. Mungkin mereka belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Begitu banyak rumput huayang mati karena dia meminjamkannya ke Fang Yuan Jian. Selain itu, semua orang tahu bahwa itu tidak mati. Ini hanya alasan. Itu karena itu adalah alasan, dan alasan yang tidak tahu malu pada saat itu. Fang Yuan Jian secara alami tahu bahwa itu karena Kincuan tidak mau memberinya benih. Dia tidak bisa menahan tawa. Seorang murid pelayan berani menipu dia. Dia benar-benar tidak bahagia. Tatapannya ke arah Kincuan menjadi lebih tajam dan lebih tajam. Tawa dingin, jijik. Kincuan, jawabannya tidak akan berubah, kan? Kata Fang Yuan Jian sambil tersenyum. Siapapun bisa mengatakan bahwa senyumnya bukanlah senyuman. Itu adalah senyum dingin. Itu adalah senyuman dengan niat jahat. Ya. Bagus sekali. Kalau begitu, persiapkan dirimu. Kamu harus membayar harga untuk mencoba menanamku. Kamu dapat memilih untuk tidak menyetujuinya di awal. Namun, begitu kamu menyetujuinya, tidak ada yang berani mengabaikanku seperti ini. Setelah mengatakan itu, Fang Yuan Jian menyerbu ke arah Kincuan. Kincuan tersenyum. Murid-murid dari sembilan surga Sun Mun Sekte, bahkan para murid resmi, kadang-kadang berada di tingkat wargot. Bahkan bisa dikatakan bahwa level wargot hanyalah sebagian kecil dari mereka. Bagaimanapun, mereka berada di level wargot. Namun, bahkan jika murid resmi tidak berada di level wargot, mereka pada dasarnya setengah langkah dari level wargot. Mereka terus bekerja keras untuk menembus apa yang disebut level wargot ini. Itu hanya satu langkah lagi. Begitu mereka melewatinya, semuanya akan berbeda. Bang! Kincuan dengan santai menamparkan. Hasilnya keluar. Fang Yuan Jian ditampar ke tanah oleh Kincuan. Ketika Zhao Yu Yun dipukuli, dia secara alami lebih lemah dari Fang Yuan Jian. Bahkan jika mereka berada pada level yang sama, kemampuan tempur seorang murid resmi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang murid pelayan. Oleh karena itu, Zhao Yu Yun tidak tahu pada level apa Fang Yuan Jian berada, juga tidak tahu pada level apa Kincuan berada. Namun, di dunianya, Kincuan pasti akan hancur jika dia bertarung dengan Fang Yuan Jian. Namun, hasilnya tampak sebaliknya. Kincuan dengan santai memukul Fang Yuan Jian sampai dia pingsan. Ya, pingsan. Mengapa situasi ini terasa begitu akrab? Zhao Yu Yun memikirkannya. Bukankah itu sama terakhir kali? Aku dipukul tak sadarkan diri. Dia pingsan, tetapi orang-orang ini masih linglung. Mereka tidak mengharapkan hasil ini, jadi mereka tidak bisa menerimanya. Berapa lama kalian akan berdiri di sana? Bawa dia kembali. Kincuan melambaikan tangannya dan berkata. Kemudian, dia memanggil kembali Wang Dali untuk melanjutkan minum. Wang Dali linglung. Ini adalah Kincuan yang dia kenal. Dia adalah seorang murid pelayan yang bertugas menanam tumbuhan spiritual. Dia biasanya orang yang sangat pendiam. Namun, dia telah menunjukkan kekuatan yang menakutkan sekarang. Juga, pada saat ini, Wang Dali merasa bahwa temperamen Kincuan sangat cocok dengannya. Bukan hanya dia. Orang-orang di sekitar Fang Yuanjian semua merasa bahwa temperamen Kincuan tidak lagi sok. Mereka bahkan merasa bahwa dia sangat tampan dan menawan. Saudaraku, kamu benar-benar terlalu rendah hati. Mata Wang Dali berbinar. Kincuan menggelengkan kepalanya. Mereka terlalu pengecut. Dia menyimpan benih yang terkumpul. Ada banyak biji kali ini, jadi dia bisa menyimpannya. Lain kali, dia mungkin bisa menanam bec dan memperbaiki beberapa pil pengembalian yang dia punya cukup benih sekarang. Lagi pula, ada seribu biji. Bahkan jika dia menyimpan seratus biji, masih tersisa sembilan ratus biji. Itu sudah cukup. Namun, tidak butuh waktu lama untuk mengolahnya. Dia tidak perlu menunggu mereka mekar dan berbuah. Karena itu, dia bisa mengolahnya dalam tiga sampai empat bulan. Benih telah ditanam. Bidang spiritual bisa ditanam sepanjang tahun. Tidak perlu khawatir tentang musim. Selain itu, ramuan spiritual dan ramuan spiritual tidak terpengaruh oleh musim. 2565 Fang Yuanjian sangat sedih. Dia sudah bangun dan berbaring di kamarnya. Dia sedikit tersesat dan ingatannya masih pada saat mereka bertarung. Kemudian, dia kehilangan semua intuisinya. Dia hanya merasakan sedikit rasa sakit di tubuhnya tetapi dia tidak peduli. Dia hanya peduli dengan reputasinya. Seorang murid resmi tersingkir oleh murid layanan hanya dengan satu gerakan. Ini adalah kehilangan muka yang sangat besar. Bagaimana dia bisa membawanya berbaring? Dia adalah seorang murid resmi dan kincuan hanyalah seorang murid pelayanan. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Seolah-olah dia bisa melihat tatapan ramah dan menyanjung di sekelilingnya berubah menjadi ejekan. Dia bahkan tahu bahwa dia akan diarahkan kemanapun dia pergi di masa depan. Hal semacam ini akan menyebar ke telinga semua orang dalam semalam karena itu adalah hal yang aneh. Seorang murid layanan melumpuhkan seorang murid resmi hanya dengan satu gerakan. Wajahnya hijau. Dia hanya memiliki satu pengikut di sampingnya dan dia menatap Fang Yuanjian dengan hati-hati. Fang Yuanjian bukan seorang jenius tapi dia adalah seorang murid dengan sedikit ketenaran di antara para murid resmi. Dia memiliki satu atau dua keterampilan yang layak. Sekarang, orang berpikir bahwa kincuan berpura-pura lemah. Orang-orang seperti itu, mereka akan mengejeknya terlebih dahulu dan kemudian memikirkannya. Mereka akan memikirkannya setelah mereka cukup mengejeknya. Fang Yuanjian tidak menyerah. Dia merasa bahwa dia telah dikomplot. Dia tidak mungkin dikalahkan oleh murid layanan hanya dengan satu gerakan. Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia harus mencari tahu dan mengembalikan wajahnya. Kalau tidak, dia merasa tidak akan bisa berdiri di antara para murid resmi. Jika ini terus berlanjut, penghinaan ini akan mengikutinya selama sisa hidupnya. Keadaan pikirannya akan mengalami kemunduran, dan jika ini terus berlanjut, itu akan sangat mempengaruhi dan membatasi kultifasinya. Dalam jangka panjang, dia mungkin benar-benar tidak dapat membuat kemajuan apapun dalam kultifasinya. Jadi, Fang Yuanjian, yang baru saja bangun, pergi mencari kincuan dengan pedangnya. Kincuan sedang dalam suasana hati yang baik hari ini karena dia merasa keadaan pikirannya stabil dan semuanya teratur. Jika ini terus berlanjut, dia merasa bahwa dia akan dapat segera menerobos ke alam wargot. Namun, kincuan tidak terburu-buru karena dia masih memiliki wargot pil. Juga, dia merasa bahwa dia belum mencapai kondisi sempurna. Itu adalah keadaan di mana dia akan gantung diri ketika dia penuh dengan air. Dalam keadaan itu, menerobos sama alaminya dengan air yang mengalir ke kanal. Alam Dewa Perang adalah dunia di mana seseorang dapat menerobos banyak hukum, memahami beberapa tau surgawi, menerobos beberapa aturan, dan melarikan diri dari batasan tau surgawi. Misteri langit dan bumi yang mendalam, aturan alam semesta, seperti ruang dan waktu, batas kekuatan manusia, dan batas kekuatan manusia, para pembudidaya harus menerobos aturan ini. Misalnya percepatan waktu. Ini adalah cara paling umum dan standar untuk melanggar aturan waktu. Semakin pendek waktunya, semakin kuat istirahatnya. Seseorang bahkan dapat berteleportasi atau menghentikan waktu dalam legenda. Namun, ini hanyalah legenda. Apa konsep waktu? Itu adalah perbedaan jarak antara dua benda bergerak. Waktu bisa berhenti, tetapi bisakah itu benar-benar berhenti. Ada juga pembalikan waktu. Bisakah itu dibalik? Dikatakan bahwa begitu kecepatan mencapai batas tertentu, waktu akan berhenti. Jadi, inilah yang disebut kecepatan waktu. Jika seseorang melebihi kecepatan waktu, maka seseorang dapat kembali ke masa lalu. Nyatanya, Kincuan memikirkan buah dao. Apakah ini dianggap mundur ke masa lalu? Bahkan jika tidak dihitung, tidak bisakah itu dianggap sebagai pembalikan waktu terselubung. Atau kembali ke masa lalu, atau melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu ke periode waktu tertentu. Ini adalah hukum ruang. Dikatakan bahwa ada banyak ruang, dan setiap tahap adalah ruang abadi yang mandiri. Selama seseorang bisa mengendalikan hukum ruang, dia bisa kembali ke ruang yang telah dia lewati. Ini adalah prinsipnya, tetapi itu hanya prinsip. Semua orang tahu bahwa hukum waktu dan hukum ruang adalah dua hal yang paling sulit dikendalikan. Selain itu, dikatakan bahwa ada banyak batasan saat menggunakannya. Kincuan menggelengkan kepalanya. Apakah lima elemen bendera abadi adalah harta spasial, atau harta karun acara? Sepertinya tidak masuk hitungan. Meskipun bendera abadi lima elemen begitu kuat, dibandingkan dengan hukum waktu dan hukum ruang, itu adalah permainan anak-anak. Menggelengkan kepalanya, Kincuan berhenti memikirkannya. Hal-hal ini terlalu kabur, dan dia seharusnya tidak memikirkannya sekarang. Dia harus memasuki alam dewa perang terlebih dahulu, dan kemudian menyentuh apa yang disebut hukum itu. Dao Agung adalah awal dari hukum. Setelah awal, ada dunia yang luas dan tak terbatas. Sangat sulit menemukan Dao Agung sejati. Yin dan Yang Dao Besar Kincuan sangat kuat, tetapi di dunia hukum, alam ini masih belum cukup, karena Dao Besarnya hanya bisa dianggap sebagai Dao Kecil. Sebenarnya, itu bukan Dao Agung sejati, juga bukan Dao Agung-agung. Tapi tidak peduli seberapa hebat Dao Besar itu, semuanya berasal dari Dao Kecil. Hanya dengan menguasai Dao Kecil, dan kemudian memasuki ranah Dao Besar, seseorang dapat memasuki Dao Besar yang sebenarnya. Pada saat itu, seseorang dapat melepaskan kekuatan aslinya. Saat Kincuan tenggelam dalam pikirannya, sekelompok orang masuk lagi. Fang Yuanjian. Tapi yang lain sebenarnya bukan anak buah Fang Yuanjian. Mereka hanya di sini untuk menonton pertunjukan. Mereka melihat bahwa Fang Yuanjian sedang mencari Kincuan, jadi mereka mengikutinya. Orang-orang yang bersama Fang Yuanjian sebelumnya semuanya pergi sekarang. Orang-orang ini merasa malu, tetapi mereka tidak semalu Fang Yuanjian. Kincuan tidak merasa bahwa Fang Yuanjian itu menyedihkan. Sekarang, wajah Fang Yuanjian pucat dan dia tampak sedikit gelisah. Matanya berkedip dan langkah kakinya tidak stabil seperti sebelumnya. Ini adalah orang yang sangat mementingkan reputasinya yang tidak pantas. Orang ini datang untuk menemukannya bukan karena dia tidak bisa mengalahkannya, tetapi karena dia ingin mengambil kembali wajahnya yang telah hilang. Dia hanya ingin mengambil kembali wajahnya, bukan karena dia ingin menekuni seni bela diri. Juga, setiap orang memiliki jalan mereka sendiri. Kehidupan Fang Yuanjian sebenarnya sudah ditakdirkan. Hasilnya hari ini masih belum diketahui, tapi ini adalah jalan Fang Yuanjian. Apakah itu baik atau buruk? Sulit dikatakan. Ini karena seseorang harus berbagi suka dan duka. Saat-saat baik dan saat-saat buruk bisa dipertukarkan. Jadi, berkali-kali, penderitaan adalah berkah. Tumbuh dalam kesulitan belum tentu merupakan hal yang buruk. Mungkin kegagalan adalah hal yang paling benar untuk dilakukan. Semua ini sulit dikatakan. Segala sesuatu di dunia berubah dalam sekejap. Beberapa orang bahkan memiliki perspektif dan pengejaran yang berbeda, sehingga hasil yang mereka lihat berbeda. Beberapa orang peduli dengan prosesnya, beberapa orang peduli dengan hasilnya. Bahkan jika itu hanya hasil ilusi yang berakhir sia-sia, banyak orang bersedia membayar berapapun harganya untuk hasil seperti itu. Tetapi beberapa orang tampaknya dapat melihat hasil seperti itu dalam sekejap. Pada akhirnya, mereka bahkan mungkin berakhir dengan sebuah nama atau bahkan bukan sebuah nama. Seseorang harus menikmati hidup sepenuhnya. Jangan lewatkan, jangan menyesal. Kincuan tersenyum pada Fang Yuanjian dan berkata, mengapa kamu datang mencariku hari ini? 2566. Fang Yuanjian terus menatap Kincuan. Matanya menatap Kincuan seperti sedang merencanakan sesuatu. Berjuang lagi, berjuang lagi. Ini adalah keyakinan Fang Yuanjian. Dia merasa bahwa dia terlalu ceroboh terakhir kali dan menjadi bahan tertawaan. Jika dia kalah kali ini, itu berarti dia tidak sehebat Lin Fan. Itu akan membuatnya merasa lebih baik. Jika dia menang, dia akan bisa membersihkan namanya dan melepaskan ikatan di hatinya. Jadi, selama dia bertarung, dia akan bisa melepaskan simpul di hatinya. Inilah mengapa dia harus bertarung. Aku ingin melawanmu lagi, kata Fang Yuanjian dengan serius. Kincuan tersenyum, mengapa aku harus melawanmu? Kau harus melawanku mau atau tidak? Kata Fang Yuanjian dengan marah. Oke, tapi kamu sebaiknya memikirkannya. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, aku akan menghancurkan kultifasimu. Kincuan berkata dengan tenang. Angan-angan Fang Yuanjian sekarang ragu-ragu. Sebelumnya, dia berpikir bahwa jika dia kalah atau menang, tidak apa-apa. Bagaimanapun, hanya ada keuntungan dan tidak ada kerugian. Lagi pula, tidak ada kerugian. Tapi sekarang, kata-kata kincuan menyebabkan gelombang muncul di hatinya yang tenang. Pilihan ini terlalu sulit, tidak peduli apa, dia adalah seorang ahli. Seorang ahli di antara seniman bela diri. Bahkan jika dia tidak membaik, bahkan jika dia tidak bisa memasuki wargot rilem, dia masih memiliki kehidupan yang indah. Kemuliaan dan kekayaan, dia akan memiliki segalanya. Jika dia kehilangan kultifasinya, umur pertamanya akan hilang. Paling-paling, dia akan hidup selama beberapa dekade lagi. Itu tidak bisa diterima. Juga, tanpa kultifasi, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seorang murid pelayan. Apa gunanya hidup? Melihat ekspresi tenang kincuan, dia tahu bahwa kincuan tidak membuatnya takut. Jika dia benar-benar tidak bisa mengalahkannya, maka dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Dia takut. Satu kalimat. Dia takut dengan kata-kata kincuan. Satu kalimat dari seorang murid pelayan membuatnya takut sampai berhenti. Saat ini, dia benar-benar tidak berani bertindak gegabuh. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa mengambil langkah ini. Dia tidak bisa menanggung kerugian ini. Kincuan menatapnya dengan tenang untuk melihat apakah dia punya nyali. Jika dia bahkan tidak punya nyali, maka akan sulit baginya untuk membuat kemajuan sebagai seorang pejuang di masa depan. Keberanian itu sangat penting, tapi terkadang, otak juga dibutuhkan. Jika seseorang hanya memiliki keberanian tetapi tidak memiliki otak, itu bukanlah keberanian sama sekali. Keberanian sejati datang dari memiliki keberanian dan otak. Kincuan menggelengkan kepalanya dan tidak melihat ke arah Fang Yuanjian lagi. Dia tidak menyukai orang seperti dia, tapi dia hanya karakter kecil. Kincuan tidak menganggapnya serius. Alasan mengapa dia mengatakan itu adalah karena dia tidak ingin menyusahkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang murid pelayan. Jika semua orang datang untuk menginjaknya, dia akan kesal bahkan jika dia tidak menginjaknya. Mata Fang Yuanjian memerah saat dia berjuang. Dia merasa bahwa dia akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Meskipun dia merasa berhati-hati, dia tahu bahwa orang lain akan berpikir bahwa dia adalah seorang pengecut. Tidak ada pria yang ingin dianggap sebagai pengecut. Menjadi seorang pengecut adalah kelemahan terbesar seorang pria, karena seorang pria ingin melawan dunia, dan menjadi berani adalah sebuah tanda. Sampai batas tertentu, menjadi pengecut akan dilihat sebagai bukan laki-laki dan bukan laki-laki. Fang Yuanjian pergi. Dia mengertakkan gigi dan pergi. Dia tidak mampu mengambil risiko dan dia tidak berani mengambil risiko. Setelah memikirkannya, dia perlahan menjadi tenang. Relatif tenang. Sebenarnya, situasinya hanya sementara. Di masa depan, ketika Kincuan mengungkapkan kecemerlangannya, ketika Fang Yuanjian benar-benar menyadari perbedaan antara dia dan Kincuan, dia perlahan akan melepaskan ikatan di hatinya. Jadi, kecuali Kincuan terus menjadi bukan siapa-siapa atau dibiarkan diam-diam, Fang Yuanjian tidak akan pernah bisa berkembang. Berita insiden Fang Yuanjian menyebar sekali lagi. Banyak orang tertawa jijik ketika mereka mendengarnya. Fang Yuanjian sekali lagi menjadi bahan tertawaan. Sebelumnya, dia pingsan tanpa alasan. Kali ini, dia sangat ketakutan dengan kata-kata seseorang sehingga dia mengencingi celananya. Dia menuntut dengan cara yang mengesankan tetapi kembali dalam keadaan menyesal. Ketika dia kembali ke tempatnya, Fang Yuanjian, seorang pria, mulai menangis. Sangat sulit untuk menjadi bahan tertawaan tanpa hati yang kuat. Misalnya, Anda tidak mengira Anda bodoh, tetapi ketika seluruh dunia mengira Anda bodoh, Anda bodoh. Tidak apa-apa selama mereka memperlakukanmu seperti orang bodoh. Fang Yuanjian berada dalam situasi yang sama sekarang. Meskipun dia tidak bodoh, dia adalah bahan tertawaan, lelucon setelah makan. Setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Meskipun tindakan Fang Yuanjian tidak terkecuali di antara murid resmi, itu adalah hukum rimba. Itu intimidasi. Jadi, wajar bagi Kincuan untuk membalas. Orang hanya bisa mengatakan bahwa Fang Yuanjian tidak beruntung telah bertemu Kincuan. Jika Kincuan adalah murid pelayan biasa, mungkin kedua belah pihak akan senang. Lagipula, untuk dapat memiliki hubungan dengan seorang murid resmi adalah suatu kehormatan besar bagi seorang murid pelayan. Hidup itu tidak mudah, terutama di sekte besar. Jadi, mereka harus berteman dan mengjilat orang yang lebih kuat dari mereka. Mereka tidak meminta apa-apa, mereka hanya berharap seseorang akan membantu mereka ketika mereka mengalami kesulitan. Akhir dari dunia ini sama sekali tidak mempengaruhi Kincuan. Nyatanya, Kincuan bahkan melupakannya dengan sangat cepat. Tapi ada hal lain yang keluar. Kincuan, murid pelayan, berpegangan tangan dengan Master Kuil Centaurea. Banyak orang tahu tentang ini. Selain itu, masalah ini telah dikaitkan dengan pemukulan Fang Yuanjian. Mereka sudah tahu bahwa murid pelayan yang menakuti Fang Yuanjian dan memiliki hubungan dengan Master Istana Centaurea adalah orang yang sama. Lagipula, kedua hal ini cukup sensasional, terutama bergandengan tangan dengan Centaurea Temple Master. Jadi, tidak mengherankan jika mereka tahu itu adalah orang yang sama. Mereka semua sekarang tahu bahwa Kincuan, murid pekerjaan serabutan ini, jelas bukan orang biasa. Dia jelas bukan murid pekerjaan serabutan biasa. Banyak orang sangat iri dengan Kincuan, seorang murid pelayanan. Itu adalah Master Istana Seratus Bunga. Jika mereka bisa berpegangan tangan dengan Hundred Flowers Palace Master, mereka lebih suka menjadi murid pelayanan. Tapi berpikir tentang bagaimana seorang murid pelayan bisa melumpuhkan seorang murid resmi dalam satu gerakan, banyak murid resmi tidak bisa melakukan itu. Permaisuri Kian tidak peduli dengan diskusi orang lain. Dia bahkan datang untuk mencari Kincuan hari ini. Melihat Permaisuri Kian datang, Kincuan merasa nyaman. Permaisuri Kian benar-benar tidak peduli dengan pendapat orang lain. Ini bagus. Dalam hati Kincuan, Permaisuri Kian bukanlah orang luar. Dia ingin memikirkan cara untuk membantu Permaisuri Kian mendapatkan kembali ingatannya. Sebenarnya ada cara lain, tapi dia tidak tahu apakah itu akan berhasil. Itu untuk membuat Permaisuri Kian benar-benar jatuh cinta padanya. Dengan begitu, akan ada kemungkinan dia akan mendapatkan kembali ingatannya. Sepertinya ini adalah satu-satunya cara saat ini. Lagi pula, terlalu sulit untuk memulihkan sebagian dari ingatan seseorang yang telah hilang untuk melindungi diri sendiri. Jadi, dia harus membuatnya jatuh cinta lagi padanya. Selain itu, dia harus sangat mencintainya. Hanya dengan begitu akan ada harapan. Karena luka yang disebabkan oleh cinta, itu masih sangat serius. Jika dia ingin Permaisuri Kian mendapatkan kembali tingkat cinta itu, itu pada dasarnya terlalu sulit. Jadi, sangat sulit membuat Permaisuri Kian mengingatnya lagi. Kincuan merasa sedikit tidak berdaya. 2567 Meski sulit, dia hanya bisa bekerja keras. Kincuan tidak punya pilihan. Melihat Permaisuri Kian, Kincuan tersenyum dan tanpa malu-malu memegang tangannya. Permaisuri Kian sudah terbiasa dengan itu. Bagaimanapun, dia berjuang beberapa kali dan tidak berjuang lagi. Kamu menjadi semakin tidak tahu malu, kata Permaisuri Kian tanpa daya. Lalu bisakah kamu menjadi lebih tidak tahu malu? Kincuan tersenyum dan bergerak mendekat. Tidak, kata Permaisuri Kian lugas. Kincuan tidak melanjutkan. Itu tepat. Terkadang, tidak lebih baik menjadi lebih intim. Itu tidak berarti bahwa semakin intim mereka, semakin baik. Antara pria dan wanita, ada lebih banyak perasaan samar. Itu semacam pemikiran, semacam ritme. Itu tak terlukiskan. Itu sangat indah dan luar biasa. Dia sangat bersemangat. Seolah-olah dia berada di surga dan jiwanya dibebaskan. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memegang pergelangan tangannya yang seperti salju dan seperti batu giok dan berjalan perlahan. Jalan-jalan seperti ini, mencium aroma dan baunya, merasakan perasaan memilikinya di sisinya, cukup bagus, sangat indah. Keindahan semacam ini adalah semacam perasaan, semacam konsepsi artistik. Itu adalah versi yang diperbesar dari kebahagiaan semacam itu. Apa yang kamu tersenyum? Permaisuri Kian melihat senyum tipis Kincuan dan bertanya. Dia benar-benar merasa bahwa senyum Kincuan sangat indah. Dia adalah seorang wanita tetapi dia merasa bahwa senyum Kincuan sangat indah. Itu adalah jenis keindahan yang tak terlukiskan. Ada banyak pria tampan. Permaisuri Kian telah melihat terlalu banyak dari mereka, tetapi dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap mereka. Namun, Kincuan memberinya perasaan yang berbeda. Dia hanya merasa bahwa dia cantik tetapi dia tidak tahu apa yang indah tentang dia. Apakah itu indah? Kincuan melihat tatapan permaisuri Kian. Kincuan tahu bahwa itu karena auranya dan bukan karena dia berusaha terlihat baik. Dia puas dengan penampilan dan auranya. Alami, nyata, acuh tak acuh. Tidak sama sekali. Jelek sekali. Permaisuri Kian tertawa. Dia tertawa sangat bahagia. Tawanya yang menyenangkan sangat indah. Kamu masih sama ketika kamu tersenyum. Sangat cantik, sangat cantik. Kincuan menatapnya tanpa berkedip. Tatapannya jernih, dan senyumnya penuh cinta dan kasih sayang. Kincuan berharap permaisuri Kian dapat memulihkan ingatannya dan mengingatnya. Dia merindukan permaisuri Kian di masa lalu. Dia berharap dia bisa mengingat saat dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Mendengar pujian Kincuan, bibir permaisuri Kian meringkuk. Saat senyum itu mekar, Kincuan tertegun. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Pernahkah kamu mendengar desas-desus di luar? Kincuan bertanya. Ya, aku mendengarmu, kata permaisuri Kian dengan lembut. Apakah kamu marah? Kincuan menarik permaisuri Kian dan berjalan perlahan. Aku tidak peduli, kata permaisuri Kian dengan acuh tak acuh. Kincuan tahu akan seperti ini. Permaisuri Kian tidak peduli dengan pendapat orang lain. Pendapat orang lain tidak akan mempengaruhinya. Oh benar, mengapa kamu datang menemuiku hari ini? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Berapa banyak God of Warpils yang kamu miliki sekarang? Permaisuri Kian bertanya. Kincuan menggelengkan kepalanya. Aku belum mulai bersiap. Kamu harus mulai bersiap. Jika kamu ingin menerobos ke alam wargot, aku pikir kamu akan membutuhkan lebih banyak God of Warpils daripada yang lain. Jadi, kamu harus bersiap lebih awal, kata permaisuri Kian setelah beberapa pemikiran. Iya, pemurnian biasanya agak lambat, kata Kincuan setelah beberapa pemikiran. Dia akan membutuhkan jutaan atau bahkan jutaan God of Warpils untuk menerobos ke wargot realm. Jika dia mengandalkan dirinya sendiri, itu mungkin akan memakan waktu ratusan tahun. Jadi, dia hanya bisa mengambil jalan pintas, mengumpulkan, dan mencari. God of Warpils adalah sejenis jalan pintas energi roh. Wargot dan wargot setengah langkah bisa menyempurnakannya, tetapi kultivasi mereka akan terpengaruh atau bahkan mandek. Selain itu, ada juga tambang di alam. Dibandingkan dengan tambang pil, tambang God of Warpils. Begitu mereka ditemukan, mereka akan mendapat banyak uang. Tempat yang bisa menjadi tambang pil adalah tempat dengan energi roh yang melimpah. Misalnya, beberapa alam rahasia. Kesempatanmu ada di sini. Wargot land akan dibuka dalam beberapa hari. Ada God of Warpils River di sana, tapi tempatnya terbatas. Hanya mereka yang berada di bawah wargot realm yang bisa masuk. Kesempatanmu ada di sini. Permaisuri kian tersenyum. Tempat yang bagus. Kincuan terkejut. Ini tempat yang bagus, tapi tidak semua orang bisa masuk. Kamu harus memiliki token untuk masuk. Aku bisa memberimu ini, tapi di dalamnya sangat berbahaya. Untuk bertarung di tempat berikutnya, kamu tidak akan ragu untuk bertarung. Banyak orang mati setiap saat. Permaisuri kian menggelengkan kepalanya. Aku tidak takut pada siapapun di bawah wargot realm. Kata Kincuan sambil tersenyum. Kamu masih harus berhati-hati. Kamu tidak bisa seperti ini. Banyak orang gagal total dalam tugas sederhana. Permaisuri kian berkata dengan nada serius. Baiklah, nona kita benar. Aku akan berhati-hati. Kincuan berkata dengan nada serius. Kianfei menganggup dengan senyum di wajahnya. Pengurus rumah. Kincuan berbisik. Apa katamu? Permaisuri kian berkata dengan marah. Kincuan tahu dia mendengarnya. Dengan kultifasinya, tidak peduli seberapa lembut suaranya, Permaisuri kian dapat mendengarnya dengan jelas. Haha, aku bilang itu sangat lucu. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Ini tandanya. Aku akan menunggu kabar baikmu. Permaisuri kian menyerahkan token emas kecil kepada Kincuan. Ada kata-kata, matahari, dan bulan, terukir di atasnya. Itu sangat indah. Ada juga pola jimat yang sangat indah di atasnya. Kamu sangat baik padaku. Bagaimana aku harus membalasmu? Biarkan aku berpikir. Kata Kincuan dengan cemberut. Permaisuri kian memandang Kincuan dengan ekspresi lucu. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia sepertinya ingin mendengar apa yang ingin dikatakan Kincuan. Apakah kamu sudah memikirkannya? Permaisuri kian bertanya. Ya, Kincuan tertegun sejenak. Kemudian, dia menganggup dengan serius. Apa? Lihat, yang terbaik yang kumiliki adalah tubuh ini. Kenapa aku tidak membiarkanmu merasakannya? Kata Kincuan. Enyah, Permaisuri kian tidak begitu mengerti. Tapi dia tahu itu bukan sesuatu yang baik. Apa yang dia maksud dengan memiliki tubuh yang baik? Biarkan aku mencicipinya. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Hari ini adalah hari di mana Land of War Gat dibuka. Belum pernah terjadi sebelumnya bagi Kincuan untuk berpartisipasi sebagai murid pelayanan. Tanah Dewa Perang adalah hak istimewa para murid resmi. Apalagi tidak semua orang bisa masuk. Lagi pula, jumlah tempat terbatas. Dewa Tanah Perang bukan milik Sekte Sembilan Surga Sunmun. Ada beberapa kekuatan yang masuk bersama. Ada batasan jumlah orang yang bisa masuk. Begitu mereka masuk, mereka akan bertarung dan bersaing satu sama lain. Itu adalah survival of the fittest. Selain itu, mereka juga bisa pergi ke War Gat Pil River. Namun, berapa banyak yang bisa mereka dapatkan bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Jika mereka tidak cukup kuat, mereka mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa mereka. Ini adalah surga bagi yang kuat. Yang lemah tidak memenuhi syarat untuk masuk. Kakak, kamu juga di sini. Sebuah suara datang. Kincuan tersenyum. Tong Ganglang. Orang ini telah melakukan kontak dengan Kincuan berulang kali. Namun, mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai teman sejati. Selain dia, orang-orang yang masuk semuanya adalah murid resmi. Dia tahu Tong Ganglang dan Square Swat. Dia pada dasarnya tidak mengenal yang lain. Ketika orang-orang ini melihat Kincuan, mereka semua penasaran. Seorang murid layanan benar-benar memiliki token untuk memasuki Tanah Dewa Perang. 2568. Kincuan tidak memiliki banyak pendapat tentang Tong Ganglang, tetapi dia juga tidak memiliki pendapat yang tinggi tentangnya. Keduanya pada dasarnya seperti banteng dan kuda yang tidak ada hubungannya satu sama lain. Tapi karena mereka bertemu di sini dan Tong Ganglang mengambil inisiatif untuk menyambutnya, Kincuan secara alami menjawab dengan gembira. Meski itu langkah kecil, tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Sebenarnya cukup sulit bagi seorang murid resmi untuk berinisiatif menyapa seorang murid yang melayani. Iya, kebetulan sekali, Saudara Serigala. Kincuan tersenyum. Tong Ganglang tertegun. Dia jarang memanggilnya seperti itu. Mereka yang berhubungan baik dengannya akan memanggilnya Serigala Tua. Mereka yang tidak memanggilnya Broter Tong atau Broter Wolf. Namun, memanggilnya Broter Wolf adalah bentuk sapaan yang sedikit lebih elegan, tetapi kata, Serigala, merusaknya. Kakak, kamu. Seorang pria muda di samping Tong Ganglang bertanya sambil tersenyum. Kincuan sebenarnya masih mengenakan seragam murid dinas, tetapi fakta bahwa dia bisa datang ke sini membuat semua orang penasaran. Nama saya Kincuan, seorang murid layanan. Secara alami, Kincuan tidak akan mengabaikan pertanyaan orang lain. Seorang murid layanan. Hem, namamu Kincuan. Aku ingat sekarang. Apakah rumor itu benar? Pemuda itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Salah. Rumor hanyalah rumor, kata Kincuan sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak peduli dengan penghinaan pemuda itu. Dia bahkan tidak merasa bahwa pemuda itu membicarakannya. Saya percaya itu benar, kata Tong Ganglang sambil tersenyum. Kakak Kincuan juga pergi ke Tanah Dewa Perang. Pemuda itu bertanya. Ya. Kincuan memberikan jawaban tegas, tapi tidak ada yang meragukan kata-kata Kincuan. Pada dasarnya, tidak ada yang akan berbohong tentang hal seperti ini karena tidak perlu. Ketika Land of Wargat dibuka, apakah seseorang bisa masuk atau tidak tergantung pada apakah seseorang memiliki tokennya atau tidak. Bagaimana mungkin seorang murid layanan memenuhi syarat untuk memasuki Tanah Dewa Perang? Itu membingungkan. Lagi pula, jika seseorang memenuhi syarat untuk masuk, maka pada dasarnya seseorang akan memenuhi syarat untuk menjadi murid resmi. Mengapa ada kebutuhan untuk menjadi murid pelayanan? Baru-baru ini, ada banyak rumor tentang Kincuan. Oleh karena itu, ketika Kincuan mengungkapkan namanya, ditambah dengan identitasnya sebagai murid serabutan, banyak orang yang penasaran dengan Kincuan. Banyak orang cemburu. Mereka cemburu karena Kincuan memiliki ratusan istana bunga. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa seorang pria yang bisa berpegangan tangan dengan Master Istana Seratus Bunga tidak ada hubungannya dengan Master Istana Seratus Bunga. Master Istana dari Istana Seratus Bunga Semurni Es dan Sebersih Batu Giok. Tidak sembarang pria bisa memegang tangannya. Bahkan wanita pun akan kesulitan untuk memegang tangannya, apalagi pria. Inilah yang paling membuat pria iri. Banyak pria membenci pria lain karena gigolo. Bahkan, mereka tidak hanya membenci mereka. Itu lebih dari iri dan cemburu. Hidup dari seorang wanita juga merupakan semacam kekuatan. Lagipula, hidup dari seorang wanita tidaklah mudah. Seseorang harus lebih baik dari yang lain dalam banyak aspek. Saat ini, Kincuan adalah raja yang hidup dari seorang wanita. Setidaknya di sini, banyak orang percaya bahwa menjadi raja yang hidup dari seorang wanita sama sekali tidak berlebihan. Bagaimanapun, seorang murid layanan dapat bergaul dengan Master Istana Seratus Bunga. Seorang murid layanan dan Master Istana Harimau Putih. Perbedaan antara keduanya adalah beberapa tingkatan. Sebenarnya, bisa dikatakan bahwa mereka dipisahkan oleh beberapa dunia. Tanah Dewa Perang telah dibuka. Tidak diketahui siapa yang berteriak, tetapi Kincuan kembali sadar. Dia melihat bahwa pintu masuk ke Tanah Dewa Perang telah dibuka. Ini berada di pegunungan besar. Gunung ini disebut Gunung Dewa Perang, dan pintu masuk ke Tanah Dewa Perang berada di pegunungan yang sangat luas ini. Pusaran air biru dengan diameter lebih dari 10 meter muncul. Saat ini, banyak orang bergegas ke pusaran air ini. Kincuan mengikuti kerumunan. Semakin dekat dia, semakin kuat hisapnya. Pada akhirnya, dia bahkan merasa tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia merasa pusing sejenak. Kemudian, Kincuan muncul di dunia yang relatif redup. Langit di sini berwarna abu-abu, seolah mendung. Apakah ini ruang di gunung ini? Kincuan sangat bingung. Dia tidak yakin. Lagi pula, ada banyak ruang khusus. Dia tidak tahu di mana ruang-ruang ini. Itu tidak berarti bahwa ruang itu adalah tempat pintu masuknya. Misalnya, Tanah Dewa Perang, Gunung Dewa Perang. Pada prinsipnya, Tanah Dewa Perang ini bisa berada di dalam Gunung Dewa Perang, tapi bisa juga menjadi pintu masuk. Setelah masuk, kebanyakan orang bergegas ke satu arah. Sungai Pil Dewa Perang. Kincuan berpikir bahwa tempat yang akan dituju orang-orang ini adalah Sungai Pil Dewa Perang. Ini karena ini juga merupakan hal yang paling berharga di Tanah Dewa Perang. Nilainya tak terukur. Land of Wargat hanya dibuka sesekali. Apa yang disebut sebagai Wargat Pil River ini sebenarnya adalah Wargat Pil Main Alami. Hal semacam ini hanya bisa ditemukan dengan keberuntungan. Jika ditemukan di dunia nyata, itu akan segera diambil oleh sekte besar. Atau itu akan segera menjadi halaman belakang dari suatu kekuatan, atau itu akan menghilang. Namun, itu muncul di Tanah Dewa Perang. Oleh karena itu, itu menjadi arena bagi mereka yang berada di bawah alam Dewa Perang. Itu hanya sedikit kejam. Sekarang, semua orang sangat tenang. Banyak orang bergegas ke satu arah. Lagi pula, Sungai Pil Dewa Perang ini bukanlah rahasia. Satu-satunya downside adalah membutuhkan terlalu banyak waktu. Berapa tahun waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke sana. Selain itu, hanya mereka yang berada di bawah Wargat Rilem yang bisa masuk. Banyak orang datang untuk pertama atau kedua kalinya. Apalagi ini bukan rahasia lagi. Mereka yang belum pernah ke sini sebelumnya semua tahu poin utamanya. Apalagi, banyak orang pernah datang ke sini. Ini adalah pertama kalinya bagi Kincuan. Namun, dia memiliki mata Dewa Emas. Persepsinya sangat kuat. Juga, mengikuti mayoritas orang tidak salah. Juga, mengikuti beberapa orang kuat tidaklah salah. Itu adalah lautan manusia. Kincuan menyadari bahwa tempat ini benar-benar tempat mistis. Orang-orang dari tempat yang tak terhitung jumlahnya datang ke sini untuk memperjuangkan posisi Dewa Perang dan Sungai. Ini adalah kesempatan terbaik sebelum Wargat Rilem. Wargat Pil sangat diperlukan dan krusial. Lagi pula, Wargat Heart bergantung pada Wargat Pil. Ini adalah Sungai Pil Dewa Perang. Kincuan akhirnya melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Sebuah sungai besar menggantung di udara. Itu diisi dengan biji Wargat Pil. Sulit memperkirakan berapa jumlahnya. Itu terlalu besar. Selain itu, Wargat Pil mengeluarkan energi kekerasan. Banyak orang bergegas menuju Wargat Pil River. Namun, begitu mereka masuk, mereka bahkan tidak punya waktu untuk menyerapnya. Mereka berubah menjadi abu. Wargat Pil sangat menakutkan. Sebagian besar orang sudah berhenti. Beberapa orang yang lebih berpengalaman mulai berbicara. Mereka mengatakan bahwa Dewa Perang dan Sungai akan memiliki beberapa platform Dewa Perang. Dewa Perang dan Ki yang diserap melalui platform Dewa Perang dapat diserap oleh tubuh. Kalau tidak, mereka akan mati. Mereka yang serakah tidak bisa menahan daya tarik besar. Puluhan orang berubah menjadi abu. Kincuan tidak cukup sombong untuk mencoba. Itu tidak ada artinya. Dia harus menunggu Wargat Platform. Kali ini, Kincuan harus berjuang untuk Wargat Platform. Selain itu, dia harus menyerap cukup Pil Dewa Perang untuk menerobos ke alam Dewa Perang. Sungai God of Warpil yang melonjak dan God of Warpils yang tak terhitung jumlahnya benar-benar membutakan mata banyak orang. Siapapun yang melihatnya pasti akan terharu. 2569 Lengan yang luar biasa dan besar. Ini lebih menggoda daripada segunung emas dan perak. Sedang menelpon. Bagi para prajurit, terutama mereka yang belum memasuki alam Wargat, godaan Sungai Wargat Elixir tidak ada bandingannya. Kincuan juga sangat bersemangat. Dia membutuhkan Wargat Elixir, dan dia membutuhkan terlalu banyak. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan energi secara normal. Sejujurnya, Kincuan tidak memiliki kesabaran untuk menunggu selama ratusan tahun, dan dia tidak mengizinkannya. Lagi pula, ada jalan pintas. Siapa yang ingin perlahan memurnikan dan mengumpulkan energi sendiri? Kincuan tidak suka merampok orang lain. Oleh karena itu, Wargat Elixir hampir dibuat khusus untuk Kincuan. Ini adalah tempat yang bagus. Baik dengan merampok atau dengan cara lain, Kincuan yakin dia bisa mendapatkan tempat duduk dan mengumpulkan energi yang cukup untuk dirinya sendiri. Saat ini, ada lautan manusia yang berdiri di tepi Sungai Wargat Elixir. Beberapa orang bergegas ke Sungai Wargat Elixir dan berubah menjadi abu. Ini adalah tempat yang bagus. Saat ini, semua orang sedang menunggu platform Wargat muncul. Selain platform Wargat, tidak ada yang bisa menahan dampak energi Sungai Wargat Elixir. Itu terlalu mendominasi, terlalu kuat, terlalu keras. Ada begitu banyak orang, dan kursi di platform Wargat terbatas. Ini akan menjadi pertempuran yang kacau lagi. Ya, banyak orang rela kehilangan nyawanya untuk ini. Lagi pula, ini akan menjadi langkah maju lainnya. Langkah ini seperti mencapai surga dalam satu langkah. Ya, alam setengah langkah Wargat hanya bisa dianggap sebagai alam void, bukan alam Wargat. Jarak antara alam void dan alam Wargat bisa dikatakan sekecil 1 mm, tapi itu seperti perbedaan antara awan dan lumpur, seperti perbedaan antara kunang-kunang dan bulan. Platform Wargat telah muncul. Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak, tapi itu menarik perhatian banyak orang. Pada saat ini, di atas Sungai Wargat Elixir, sebuah platform bundar selebar 10 meter muncul. Platform bundar itu tampak seperti terbuat dari batu. Itu putih keabu-abuan dan tampak sederhana dan tanpa hiasan. Namun, itu memberikan perasaan yang berat, penuh dengan jejak sejarah. Wah-wah. Dalam sekejap, puluhan orang bergegas menuju platform Wargat. Apakah Battle God platform direbut seperti ini? Kincuan terkejut. Bukankah seharusnya kasus satu ahli naik dan menantang yang lain satu persatu? Mengapa ada begitu banyak orang yang naik bersama? Mari kita tunggu yang berikutnya. Orang-orang ini sangat cepat. Ya, orang-orang ini akrab dengan situasi di sini. Bang-bang-bang. Suara pertempuran di Battle God platform sangat intens. Orang-orang terus jatuh. Mereka baik-baik saja ketika mereka mendarat di pantai, tetapi beberapa orang menghilang ketika mereka mendarat di sungai Elixir Dewa Pertempuran. Tidak lama kemudian, lingkaran cahaya putih muncul di Battle God platform. Itu seperti penghalang pelindung. Saat penghalang muncul, orang-orang di Battle God platform terbang terus-menerus. Pada akhirnya, hanya ada satu orang yang tersisa. Hmm. Kincuan tertegun. Apa yang sedang terjadi? Kincuan dengan cepat mengerti apa yang sedang terjadi. Platform batu muncul dan kemudian mulai memilih orang-orang yang tetap tinggal. Hanya dalam tiga menit singkat, tidak masalah berapa banyak orang yang naik. Orang-orang ini bertarung satu sama lain dan Battle God platform akan memilih orang terkuat untuk bertahan. Orang-orang yang tinggal di Battle God platform sangat aneh. Itu karena mereka yang naik adalah mereka yang paling banyak bertarung dalam kekacauan pertempuran. Mereka paling banyak bertarung, dan mereka melukai paling banyak orang. Situasi ini adalah yang paling umum. Namun, ada situasi lain juga. Misalnya, beberapa orang tidak berkelahi setelah naik, tetapi pada akhirnya, yang lain semuanya terlempar keluar. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa Battle God platform tidak memilih orang dengan bertarung. Namun, setelah banyak analisis, pertarungan tampaknya juga berguna. Kesimpulan saat ini adalah garis keturunan. Mereka yang memiliki garis keturunan yang kuat akan dipilih tanpa bertarung. Prasyaratnya adalah garis keturunan mereka sangat kuat dan jauh lebih unggul dari yang lain. Karena ada garis keturunan, ada situasi lain. Misalnya, jika garis keturunan setiap orang hampir sama dan level mereka sama, maka pertarungan akan berguna. Menggunakan pertarungan untuk merangsang gelombang darah mungkin bukan pertarungan, tetapi meningkatkan gelombang darah dan untuk sementara memperbaiki garis keturunan. Singkatnya, pertempuran itu berguna tetapi terkadang juga tidak berguna. Jadi itu masalahnya. Kincuan tenggelam dalam pikirannya. Lihat, platform dasar Battle God telah muncul. Begitu platform Dewa Pertempuran kedua muncul, lebih banyak orang bergegas. Banyak orang ingin mencoba. Jika yang pertama tidak berhasil, mereka akan mencoba yang kedua kalinya. Mereka ingin mencoba semua platform Battle God. Bagaimana jika mereka terpilih? Kali ini, Kincuan juga bergerak. Awalnya, dia tidak bereaksi terhadap platform pertama. Bagaimanapun, dia berpikir bahwa mereka akan bergiliran bertarung. Dia berencana untuk naik nanti untuk mencoba. Lagi pula, dia tidak takut berkelahi. Namun, sebelum dia bisa naik, Tirai sudah jatuh dan orang-orang telah dipilih. Dia tidak bisa melewatkan Battle God Platform kedua karena Kincuan sudah memikirkannya. Sebelum periode pemilihan berakhir, dia akan membuang semua orang dari Battle God Platform. Pada akhirnya, dia akan menjadi satu-satunya yang tersisa. Kemudian, dia pasti akan dipilih. Adapun garis keturunan, Kincuan yakin dengan garis keturunannya. Namun, dia tidak mau mencoba apa yang disebut garis keturunan karena dia merasa cara yang paling dapat diandalkan adalah mengalahkan mereka semua. Ledakan. Begitu Kincuan naik, seseorang menyerang Kincuan. Namun, sebelum orang ini dapat menyerang Kincuan, dia diterbangkan oleh Kincuan dengan pukulan backhand. Dia jatuh di pantai dan tidak jatuh ke sungai Pil Battle God. Ini hanya awal. Selanjutnya, orang-orang terbang satu demi satu, hampir tanpa henti. Ini. Banyak orang tercengang. Semua orang di sini relatif sama. Battle God Platform adalah pertempuran yang kacau balau. Merebut Battle God Platform membutuhkan sejumlah keberuntungan. Bam-bam. Kincuan seperti serigala dalam kawanan domba. Tidak mungkin dia bisa menolak. Itu seperti pria dewasa memasuki taman kanak-kanak. Dari mana orang galak ini berasal? Itu benar. Manakah dari mereka yang bukan surga yang dipilih? Orang ini jenius di antara para jenius, monster di antara monster. Dia ingin mengalahkan semua orang sampai dia satu-satunya yang tersisa. Dengan begitu, Battle God Platform hanya bisa memilih dia. Dulu, ada orang yang ingin melakukan ini, tapi jumlah orang yang berhasil bisa dihitung dengan satu tangan. Terlalu sulit. Aku tidak menyangka akan cukup beruntung untuk melihatnya hari ini. Kincuan melakukannya. Dia mengusir semua orang. Orang di tengah bergegas masuk lagi dan berkata tanpa malu-malu, bahkan jika kamu mengusirku, aku akan tetap kembali. Bagaimana jika aku terpilih? Kincuan tersenyum dan mengangguk. Kali ini, dia langsung melemparkannya ke Battle God Pill River. Kemudian, tidak ada orang lain yang naik. Pada akhirnya, mereka secara alami dipilih oleh Battle God Platform. Saat Battle God Platform ditutup, Kincuan tersenyum dan duduk bersilah. Kemudian, dia mulai menyerap dan menyempurnakan aura Battle God Pill yang agung. Begitu padat, perasaan ini. Kincuan sangat bersemangat. Perasaan ini benar-benar tak terlukiskan. Seolah-olah dia mengambil Battle God Pills dengan segenggam penuh. Namun, ini diserap ke dalam tubuh untuk mengisi tempat-tempat di tubuh yang membutuhkan aura Battle God Pill. Saat sudah penuh, itu bisa digunakan untuk menerobos ke Battle God Realm dan memadatkan Battle God Heart. Persaingan dan pertempuran di dunia luar tidak ada hubungannya lagi dengan Kincuan. Dia sekarang sepenuhnya fokus untuk menyerap God of War Key. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa tinggal di sini, jadi dia harus memanfaatkan setiap detik untuk menyerap. Akan lebih baik jika dia bisa menyerap semua God of War Key yang dibutuhkan untuk menerobos ke War God Realm. Lagi pula, terlalu sulit untuk mencari God of War Pills di luar untuk menyimpannya. Persaingan di luar sangat sengit. Platform Battle God muncul satu demi satu. Setiap penyisihan disertai dengan banyak kompetisi, dan pada saat yang sama, banyak orang meninggal. Tapi tidak ada yang takut. Mereka bergegas maju satu demi satu. Mereka tidak bisa melihat orang mati. Mata mereka terbakar, menatap Battle God Platforms dengan kegilaan. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Kincuan lagi. Dia telah memasuki keadaan tanpa pamrih, dengan gila-gilaan menyerap Dewa Perangki. Tubuhnya seperti jurang maut. Kecepatan penyerapannya juga sangat cepat. God of War Key melonjak ke dalam tubuhnya, tapi sepertinya itu tidak bisa diisi. Ini adalah hal yang baik, tetapi juga hal yang buruk. Jika dia bisa menjadi seperti Kincuan dalam keadaan ini tanpa khawatir menyerap God of War Key, itu akan sangat bagus. Jika dia mengandalkan menyerap God of War Pills di luar, itu tidak baik. Meskipun pada prinsipnya, semakin banyak God of War Pills yang dia serap, semakin baik, dia juga akan kehilangan banyak hal. Dia bahkan mungkin menderita kerugian besar karena dia tidak mendapatkan cukup God of War Pills. Selalu ada pro dan kontra untuk segala hal, tidak mungkin hanya ada keuntungan dan tidak ada kerugian. Tubuh Kincuan sebenarnya bagus karena bakat bawaannya. Dalam keadaan normal, ketika dia menerobos ke alam War God, dia pasti akan jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang yang menerobos ke alam Dewa Perang. Tetapi premisnya adalah kesulitan untuk menerobosnya tinggi, dan jumlah God of War Pills yang dibutuhkan 10 kali atau bahkan puluhan kali lebih banyak daripada orang biasa. God of War Pills mungkin tidak sulit bagi negara adidaya, karena mereka memiliki beberapa penyimpanan. Beberapa orang tidak perlu mencarinya secara khusus untuk mendapatkannya. Tetapi sangat sulit bagi orang biasa atau orang dari kekuatan kecil untuk mendapatkan Pil God of War dalam jumlah besar. Mereka membutuhkan waktu dan segala sesuatu yang berharga untuk membeli dan berdagang. Semakin berbakat dan berbakat seseorang, semakin mereka membutuhkan keberadaan God of War Pills River. Hanya di sini mereka dapat memperoleh Dewa Perangki yang paling murni dan menyingkat Dewa Perang Hati yang terkuat. Satu hari telah berlalu. Platform Battle God tidak lagi muncul. Ratusan platform Dewa Perang telah muncul sepanjang hari. Meskipun Battle God Elixir River memiliki begitu banyak platform Battle God, tambang Battle God Elixir di Battle God Elixir River secara bertahap menghilang. Kecepatan ini tidak akan bertahan lama sebelum menghilang. Mereka yang akrab dengannya tahu bahwa lebih baik pergi ke Battle God Platform sesegera mungkin. Ini karena orang terakhir yang sampai ke Battle God Platform akan terlambat setengah hari dari yang paling awal. Dia bisa menyerap banyak Battle God Ski dalam setengah hari ini. War God setengah langkah normal hanya membutuhkan 3 hingga 5 hari untuk mencapai titik jenuh. Jika penyerapannya cepat, mungkin penuh dalam 2 hari. Pada malam hari kedua, seseorang muncul di Battle God Platform. Setelah orang ini meninggalkan Battle God Platform, Battle God Platform menghilang. Sebenarnya tidak banyak orang di luar. Jika mereka tidak bisa mendapatkan Battle God Platform, tidak ada gunanya tinggal di sini. Oleh karena itu, mereka akan mencari beberapa tambang Battle God Pil yang sangat, sangat kecil di dekatnya. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Battle God Pil River, setidaknya mereka bisa menebusnya. Pada sore hari kedua, orang-orang mulai bermunculan satu per satu. Platform Dewa Pertempuran telah menghilang, tetapi masih ada orang yang bertahan. Misalnya, Kinchuan. Lebih dari setengah tambang Pil Dewa Pertempuran di Sungai Pil Dewa Pertempuran telah menghilang. Namun, karena kebanyakan orang pergi dan berhenti menyerap, tingkat di mana tambang Pil Dewa Pertempuran yang tersisa menurun drastis. Hari ketiga, hari keempat. Lebih dari 90% Battle God Platform telah menghilang. Hanya sekitar 20 Battle God Platform yang tersisa. Semakin lama bertahan, semakin banyak yang bisa diserap. Ini berarti fisik seseorang lebih baik sampai batas tertentu. Hari kelima berlalu, dan hanya tersisa tiga Battle God Platform. Pada hari keenam, hanya Battle God Platform Kinchuan yang tersisa. Semua orang yang pergi melihat Platform Dewa Pertempuran Kinchuan dengan kaget. Sebenarnya, sejak hari ketiga dan seterusnya, setiap hari tambahan mewakili penggandaan fisik dan bakat seseorang. Oleh karena itu, satu hari tambahan berarti fisik seseorang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hari ketujuh berlalu. Hari kedelapan berlalu. Pada malam hari ke-9, Kinchuan membuka matanya. Pada saat yang sama, penghalang pelindung di Battle God Platform menghilang. Kemudian, Battle God Platform juga menghilang. Kinchuan muncul di samping Battle God Pill River. Pada saat ini, dia adalah satu-satunya di sini. Sembilan hari, dia sudah menyerap energi Dewa Pertempuran ke kondisi jenuh. Kinchuan tidak tahu berapa banyak Battle God Pills yang telah dia serap. Namun, dia merasa seharusnya tidak kurang dari 2 juta. Kali ini, dia mendapat untung besar. Kinchuan sedang dalam suasana hati yang baik. Namun, sayang sekali dia harus pergi. Battle God Land ini hanya dibuka selama 10 hari. Dan sekarang, sudah lebih dari 9 hari. Kebanyakan orang sudah berada di pintu keluar, bersiap untuk pergi. Kinchuan melihat sekeliling dan tidak mencari yang lain. Sebaliknya, dia berlari ke arah dia berasal. Dia sudah mencapai tujuannya. Selain pertempuran di Battle God Platform, dia tidak memiliki kesempatan lagi untuk bertarung dengan orang lain. Oleh karena itu, tidak ada masalah. Kinchuan tidak butuh waktu lama untuk kembali ke pintu keluar. Saat ini, kebanyakan orang sudah ada di sini dan menunggu untuk pergi. Lagi pula, begitu pintu keluar dibuka, mereka tidak akan tinggal terlalu lama. Jika mereka melewatkannya, mereka harus menunggu selama beberapa dekade di dalam. Oleh karena itu, mereka yang masih hidup akan menunggu di sini terlebih dahulu untuk pergi. Ketika Kinchuan tiba, banyak orang memandangnya. Ini karena Kinchuan adalah orang terakhir yang tiba. Selain itu, beberapa orang tahu bahwa Kinchuan adalah orang terakhir yang turun dari Battle God Platform. Ini adalah kebanggaan surga sejati. Seorang jenius, jenius di antara para jenius. Banyak orang iri dan iri padanya. Secara alami, beberapa orang bahkan merasa itu tidak adil. Namun, ketika mereka mengingat adegan Kinchuan dengan santai melempar lusinan orang dari Battle God Platform, kebanyakan orang memadamkan pikiran realistis mereka. Kinchuan dengan santai melirik kerumunan. Ada orang jenius di antara mereka. Iya, mereka yang bisa digambarkan sebagai jenius oleh Kinchuan adalah jenius sejati. Lagi pula, di mata orang biasa, sebagian besar orang di sini bisa dianggap jenius. Lagi pula, mereka yang bisa mencapai alam wargot setengah langkah adalah jenius atau jenius. Setengah hari kemudian, pintu teleportasi Battle God Platform dibuka lagi. Semua orang pergi satu demi satu. Beberapa dipenuhi dengan kegembiraan, sementara yang lain dipenuhi dengan kesepian. Setelah keluar, Kinchuan baru saja akan pergi. Dia melihat kekejauhan dan melihat seorang wanita berdiri di sana. Sosok anggunnya tersenyum padanya. Permaisuri Kian. Kinchuan tertegun. Dia tidak menyangka permaisuri Kian menunggunya di sini. Sejujurnya, ada perasaan yang tak terlukiskan di hatinya saat ini. Bukan karena dia tersentuh. Dia telah berada di sini selama lebih dari dua tahun. Dia sendirian, dan satu-satunya orang yang dia sayangi di sini adalah permaisuri Kian. Sekarang, dia hanya memiliki satu perasaan, kebahagiaan. Itu tidak intens, tetapi tidak ada habisnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!